Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Semuanya mungkin gak akan sadar, ternyata Shin Tae-yong dan timnas Indonesia sengaja mengalah untuk hindari Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia Ini penjelasannya Shin Tae-yong langsung siap hancurkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bungkam pembencinya Pernyataan sangat aneh konyol pemain Australia sebut Indonesia main kasar padahal dia duluan yang ngawur Bisa bikin semuanya langsung kaget, begini pengakuan jujur Jordi amat usai timnas Indonesia, kalah 4-0 dari Australia Harap-harap cemas, masa depan Shin Tae-yong belum aman, ketum PSSI kasih PR tambahan yang cukup berat Semuanya mungkin gak akan sadar, ternyata Shin Tae-yong dan timnas Indonesia sengaja mengalah untuk hindari Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia Ini penjelasannya Mungkin banyak yang tidak mengira soal apa yang saya jelaskan, tapi ini sebenarnya masuk akal Bayangkan kalau timnas Indonesia menang dan ketemu Korea Selatan, pasti akan menjadi super tekanan batin untuk Shin Tae-yong melawan negaranya sendiri Kalau lawan Korea nanti menang, bisa aja dikecam oleh publik Korea, tapi kalau kalah dia dikecam oleh pendukung Indonesia Jadi serba salah juga nantinya Makanya opsi terbaik untuk mungkin sengaja mengalah agar menghindari Korea Selatan di babak 8 besar adalah pilihan terbaik Shin Tae-yong langsung siap hancurkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bungkam pembencinya Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan rencananya usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023 Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan target selanjutnya Target tersebut yakni fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Tim merah putih harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina Oleh sebab itu, timnas Indonesia tak boleh kembali kehilangan poin bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya Jadwal terdekat timnas Indonesia adalah melawan Vietnam pada bulan Maret mendatang Target selanjutnya adalah kami ingin menang di kualifikasi Piala Dunia Dua pertandingan pertama di Irak dan Filipina kita menelan satu kekalahan dan satu seri Jadi di Maret mendatang kami ingin mendapatkan hasil bagus, tuturnya Pernyataan sangat aneh konyol pemain Australia sebut Indonesia main kasar padahal dia duluan yang ngawur Penampilan impresif timnas Indonesia itu mendapatkan pujian dari bintang Australia yang utama saat itu, Jackson Irvin Jackson Irvin memimpin 90 menit saat mengalahkan timnas Indonesia Pemain 30 tahun yang tampil di klub Pauli tersebut mengaku timnas Indonesia bisa menyebabkan beberapa masalah bagi Australia Jackson Irvin menyoroti permainan timnas Indonesia yang penuh emosi Selain itu dirinya juga mengaku bahwa skuad asuhan Sintai Yong tersebut bermain sedikit kasar dan nakal di babak kedua Namun mereka sukses menjaga situasi dan kinerja di sisa pertandingan Mereka dalam kurung timnas Indonesia bermain dengan penuh emosi Ujar Jackson Irvin Mereka menjadi sedikit kasar, sedikit nakal menjelang akhir laga dan kami harus tetap tenang Kami melakukannya dengan cukup baik Tutupnya Bisa bikin semuanya langsung kaget Begini pengakuan jujur Jordi amat usai timnas Indonesia Kalah 4-0 dari Australia Meski timnas Indonesia gagal melaju ke perempat final Jordi mengatakan sangat bangga dengan performa skuad Garuda Dia sendiri sudah memprediksi laga melawan Australia di babak 16 besar memang akan berjalan sulit Saya sangat bangga dengan tim saya Kata Jordi dikutip dari Associated Press Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit Mereka lebih klinis di babak pertama Kami punya peluang tapi tidak bisa mencetak gol Sambungnya Jordi berpesan kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia Untuk tidak boleh larut dalam kegagalan ini Mantan pemain Swansea City itu menegaskan Skuad Garuda harus segera bangkit untuk pertandingan dan turnamen selanjutnya Kami perlu bekerja dan kembali lebih kuat Tegas Jordi Harap-harap cemas Masa depan Shin Taeyong belum aman Ketum PSSI kasih PR tambahan yang cukup berat Masa depan Shin Taeyong bersama timnas Indonesia ternyata belum aman Ketua umum dalam kurung ketum PSSI Erick Tohir menyatakan belum bisa memastikan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut Shin Taeyong diketahui masih memiliki kontrak hingga Juni 2024 mendatang Namun banyak dari penggemar di tanah air yang mendesak PSSI Agar segera membarui kontrak pelatih yang berhasil mengantarkan timnas Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2023 Eric Tohir menegaskan bahwa target Shin Taeyong Tak hanya bersama timnas Indonesia senior saja Ada pekerjaan rumah tambahan yang harus diselesaikannya Salah satunya adalah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 16 besar Piala Asia U23 2024 Kan ada dua waktu itu Satu target daripada tim nasional senior lolos 16 besar maksud saya Lalu juga untuk U23 lolos 16 besar Kata Erick Tohir di Jakarta Jumat Menteri BUMN itu mengatakan Shin Taeyong pun harus menyiapkan timnas Indonesia U23 dengan sebaik mungkin Hal itu agar tim tersebut bisa bersaing pada Piala Asia U23 2024 Jadi masih ada pekerjaan rumah tambahan gitu Ujarnya Erick Tohir mengatakan PSSI dan Shin Taeyong pasti akan bekerja profesional soal kontrak saat ini Jadi dia saat ini belum bisa memutuskan kontrak pelatih tersebut Sama-sama kita jaga profesionalisme katanya